Ketika Nasdem sudah deklarasi sejak awal di 3 Oktober yang lalu, lalu PKS akan melakukan deklarasi juga, maka Demokrat jangan sampai ketinggalan kereta, jangan sampai gitu loh. Karena kalau Nasdem dengan PKS bergabung, Demokrat tidak bergabung, Anies juga tidak punya tiket. Jadi maksudnya kebersamaan itu dijaga antara Nasdem, PKS dengan Demokrat. Kalau ingin membangun sebuah perubahan bagi bangsa ini gitu ya, dan itu ditawarkan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, artinya Demokrat jangan mengelak lagi, jangan bermanuper lagi, harus mengeksekusi bersama-sama PKS dan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Kalau nanti masih tarik ulur, ya kapan kualitas perubahan itu akan terbentuk? Sedangkan day-to-day politik kita hari ini sudah makin mendekat.